Aman Ya udah buat teman-teman semuanya Saya Komika Bintang Saya disini mengundang teman-teman media semuanya Untuk mengklarifikasi Keterkaitan Saya memberikan somasi Kepada istri Mendiang Almarhum Roni Doser Dengan keterkaitan ada permasalahan projek Yang belum diselesaikan Dan karena ini karena Menyangkut dengan peruangan yang sangat besar Perugiannya sendiri mas? Kalau dibilang perugian kurang lebih Hampir di ratusan juta lah Ini terkait apa mas? Utang pihutang kah? Sebenarnya bukan utang pihutang ya Karena ini adalah projek yang belum diselesaikan Karena yang seharusnya projek yang diselesaikan itu Awal Januari ini Tahun 2022 yang mau syuting Horror mystery di Makassar sama di Bali Projeknya mangkrak atau bagaimana? Kenapa? Projeknya mangkrak atau bagaimana? Bukan mangkrak karena kita projek itu Di tahun 2017 awalnya yang pertama itu kuliner Kuliner udah berjalan Berapa episode Kebetulan dari pihaknya stasiun Salah satu stasiun televisi Udah memberikan Bulan ini tayang Ternyata pada waktu itu Mas Roni Doser Almarhum itu sakit Pada waktu tahun 2017 Kontraknya berapa episode mas? Kontraknya 30 Kalau untuk kuliner 34 Karena 34 episode disitu Karena menyangkut dengan Apa? 34 provinsi Karena kita kuliner kulinernya Kuliner Nusantara Nusantara ya Yang sudah berjalan berapa? Yang sudah berjalan 6 episode 6 episode Baru 6 episode? 6 episode Yang seharusnya Tayang di salah satu stasiun Televisi Swasta di Indonesia Dan kebetulan pada waktu itu Dari pihaknya Stasiun TV Tidak memberikan Apa namanya Tidak diteruskan projeknya Karena mengingat Waktu itu Mohamed Pat dan Roni Doser Tidak bisa Beraktifitas karena sakit Tidak cari alternatif Mengganti atau bagaimana? Sebenarnya udah Tapi dari pihaknya Televisi gak mau Jadi diganti dengan program Kuliner yang lain Dan waktu itu Bersamaan juga Bersamaan juga Apa namanya Program Horror Mystery Yang disitu adalah Lawyernya itu Dari Taiwan Owner ya Ownernya dari Taiwan Dan kebetulan untuk Yang untuk Kuliner sendiri Owner kebetulan Saya sendiri Dan kita manage Bersama Manajemennya Roni Doser Entertainment Manajemen ya Manajemen Entertainment Dan disitu Dari Apa Dari Tim Direktur Procuser Dan lain sebagainya Pemain Sekaligus Yang lain itu Dimanajemen sendiri Sama Roni Doser Waktu itu Mas artinya Dari komunikasi sendiri Keluarga Almarhum Seperti apa Sebenarnya Saya udah bilang Sama keluarga Almarhum Khususnya Buat istri Mendiang Saya bilang Din Kapan kita ketemu Saya bilang Nanti masih kok Waktu itu Pernah ketemu Satu kali Yang disitu Cuma hanya Ketemu Ya udah Nanti saya Akan selesaikan Masalah ini Dan saya Akan telusuri Karena kan Saya takutnya Nanti Bukti-buktinya Belum ada Kita tunggu Sampai setengah bulan Dari setengah bulan Terus itu Nggak ada Komunikasi lagi Sama saya Cuma ada Kita Telepon Dia reject Nggak diangkat Terus SMA juga Dibalas Dari situ Dari situ Kami juga Merasa Tidak Dihargai Jadi saya Menyerahkan Semua ini Sama Tim lawyer saya Yang sekarang Hadir Mungkin nanti Bisa dijelaskan Karena kenapa Dari pihaknya Dina Minta buktinya Mana Kontraknya Kerja ada Atau enggak Saya sekarang Satu Biar ada bukti Buat tim media Juga Teman-teman media Biar tahu Saya bawa bukti Di saat Saya transfer uang Ada proyek kerja Dan saya Ada foto-foto Dimana Saat saya Lalu syuting Berarti Mereka sudah Mentransferkan Lampas itu Ke Almarhum Itu berapa Banyak Berapa kali Transfer Kali transfer Ada 4-5 kali Transfer Dengan nilai Sekitar Kenapa Bisa nanti Langsung Dinin Bisa Nggak Bapa Berapa Sampaikan Baik Itu untuk 34 episode itu 34 episode Dengan Apa namanya Program Horror Horror Ini salah satu Buat teman-teman media Di sini Saya akan menjelaskan Transfer pertama Di sini 50 juta 50 juta Dan ini Kebetulan Kita pada waktu itu Pertama Tanggal 17 Tahun 2017 Itu adalah Transfer pertama Kita Project Kuliner Terus Tahun 2018 Itu Di bulan 5 Ini project 400 juta Sekian Itu adalah Dimana Project kita Horror Mystery Yang dikirim Dari owner Yang dari Taiwan Terus Yang ketiga Saya udah Review lagi Karena kan Saya harus Tahu dong Pengen Melihat Apa namanya Transfer Saya kasih Kemana Terus Atas nama Siapa Di sini Ada Bukti Bahwa Di sini Juga Ada Saya Kirim Kedua Kurang Lebih Minimal 25 Juta Untuk Yang Kuletsia Di sini Saya juga Ada Kurusan Program Kuletsia Itu Ditujukan Ke atas Nama Penerima Itu Ada Ronny Doser Sama Satu Pihak Ketiga Nanti Saya Pihak Ketiga Mungkin Saya Terus Kembali Yang Penting Saya Sekarang Bawa Bukti Bawa Bukti Saya Mas Ari Ini kan Sudah Terjadi Khusus Belum Terrealisasi Masih ada Dan Sakit Mas Eko Sebenarnya Pada Waktu Itu Sudah Disampaikan Beberapa Waktu Lalu Karena Waktu Pertama Kali Kita Shooting Itu Di Tahun 2017 2018 Kayak Gitu Nah Kebetulan Kita Pihak Pertama Dengan Pihak Kedua Karena Yang Bagian Manajemen Televisian Juga Ada Disitu Disitu Juga Bisa Buat Kita Saksi Kedepannya Bukti Transfer Dan Sebagainya Menerima Uang Produksi Dan Sebagainya Juga Ada Sebenarnya Sudah Kita Ngomongin Dan Pada Waktu Beliau Masih Semasa Masih Hidup Cuma Minta Waktu Dan Waktu Kayak Gitu Terus Kebetulan Kuliner Yang 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 Akan Ditayang Bukan Di Stasiun Yang Awal Tetapi Di Stasiun Televisi Yang Lain Kayak Gitu Udah Ditinggal Tunggu Jadwal Sebenarnya Tinggal Tunggu Jadwal Kayak Gitu Karena Punya Pemerintah Televisinya Punya Pemerintah Jadi Dia Gak Mau Harus Satu Satu Dari Berikutnya Adalah Seratus Juta Ini Adalah Untuk Kuliner Kayak Gitu Itu Di Tahun 2017 Juga Ini Tahun 2018 Ini Yang Saya Terakhir Jadi Nilai Transfer Itu Berang Lebih 600 Juta Sebenarnya Kalau Saya Sendiri Sama Mas Ronnie Doser Itu Seperti Saudara Seperti Kakak Sendiri Karena Menurut Saya Itu Sosok Al-Makum Itu Baik Buat Saya Karena Seperti Keluarga Teman Juga Sebagai Rekan Kerja Sebagai Saudara Sama-sama Saling Melengkapi Satu Sama Lain Memberikan Dukungan Motivasi Di Saat Mas Ronnie Doser Sakit Seti Tahun Itu Saya Ada Di Samping Beli Seti Sakit Bahkan Teman-temannya Yang Deket Pun Ada Yang Jenguk Ada Yang Enggak Kebanyakan Tidak Ada Di Saat Ronnie Butuh Support Dari Mereka Tetapi Tidak Ada Yang Dan Berarti Bicara Soal Kontrakerja Ini Realisasikan Dengan Selama Dia Sakit Selama Sakit Ada Selama Sakit Ada Dan Pada Waktu Itu Dia Minta Sama Saya Ini Nunggu Mas Eko Terus Program Untuk Yang Shooting Ini Mas Foto Ini Mas Mas Hari Yang Foto Foto Ini Buat Tim Media Disini Saya Lokal Shooting Ada Di Bandung Dan Ada Di Bogor Depok Di Di Lokasi Dimana Saya Shooting Kuliner Ini Adalah Tim Saya Dan Ini Adalah Salah Satu Peran Yang Di Salah Satu Stasiun TV Mereka Pada Kenal Semua Ini Teman Teman Saya Akrab Juga Ini Pada Waktu Saya Shooting Kuliner Yang Ini Dan Yang Kedua Kita Kemarin Tahun 2021 Kita Masih Ketemu Menyampaikan Ronnie Doster Sama Teman-teman Kita Tim Disitu Sama Pemain Sekaligus Pada Waktu Kita Mau Bahas Yang Namanya Shooting Horror Misteri Yang Tahun 2021 Ini Akan Dilaksanakan Di Makassar Dan Di Bali Ini Salah Satu Rapat Kita Rapat Kita Yang Terakhir Sama Ronnie Doster Ini Ketemu Artis-artis Disini Ada Pak Tarno Pak Tarno Hari ini Sempat Hadir Ada Ada Regina Ada Regina Ada Regina Tim-tim Yang Lain Ada Teman-teman Artis Yang Lain Ini Kita Membicarkan Masalah Kontrak Horror Misteri Yang Akan Dilakukan Shooting Di Makassar Dari Bali Dan Ini Kontrak Ada Sebelum Kontrak Aku masuk Masa Ini Kontrak Kerja Dibuat Tahun 2017 Kalau Nggak Salah Sampai Ada Kotor Ini Kontrak Kerja Sama Dengan Roni Dosler Ini Kontrak Kerja Untuk Kuliner Kuliner Dan Horror Mystery Dua 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 Program Dua Program Dua Dua Kiri Mas Kiri Tengah 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 Berapa Orang Mas Yang Dilibatkan Selain Mas Yang Dilibatkan Dalam Arti Dalam Persetujuan Kontrak Berdua Karena Kalau Untuk Artis Lain Kayak Gitu Berarti Sebagai Presenter Hostnya Saya Owner Terus Pemain Juga Dan Sebagai Tim Direktur Host Terakhir Tengah 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 Ya memang kenapa saya bisa seperti ini Karena selama ini sudah satu bulan ya Satu bulan lebih Kita melayangkan somasi pertama Pertanggal berapa bang kemarin bang? Satu minggu yang lalu Satu minggu yang lalu kita sudah melayangkan somasi pertama Buat istri mendiang almarhum Somasi kedua kita layangkan per hari ini Per hari ini karena tidak ada respons sama sekali Cuma kalau saya telpon Dilihat, SMS dilihat, telpon tidak diangkat Cuma di wacara doang ya Mas boleh tahu isi somasinya? Isi somasinya mungkin dari tim lawyer saya yang bisa memberikan penjelasan Poinnya apa? Baik kalau untuk somasi itu lebih kepada mengingatkan Jadi memberi peringatan Bahwa persoalan ini belum ada penyelesaian Nah somasi itu lebih kepada Diminta etikat baiknya Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan Ya kita masih tetap menunggu Nah karena somasi pertama kita tidak ada respons Bahkan tidak ada informasi sama sekali Makanya per hari ini kita akan melayangkan sumasi yang kedua Untuk jangka waktu? Jangka waktu? Jadi untuk jangka waktu kita berikan sebenarnya Kita berharap sih ada titik temu ya Antara klien kami dengan alih waris dari almarhum Makanya kita berikan jangka waktu satu minggu Yang standarnya biasanya memang tiga hari Nah kita berharap apa yang diharapkan dari klien kami Terkait dengan nominal yang sudah ditransfer kepada almarhum Yang menunggu bisa kembali Dan sebenarnya titik polaknya seperti itu aja sih Dan harapan kami juga Tidak ingin lah karena persoalan ini masuk ke ranah umum Tapi ketika tidak ada dekat baik dari istri Ataupun ahli waris dari almarhum Ya kalau tidak mau kami akan kembali Tapi Mas Eko juga tadi menyebutkan bahwa Mas dekat dari dulu Misalnya dekat dengan Tony Dozer gitu Dengan kondisi sekarang Yang ahli warisnya saja Yang menurut Ketumpuan lah bahasanya ya Ketumpuan dengan kasus seperti ini Misalnya dia menyampaikan Mau ketemu tapi dia tidak bisa membayarkan sejumlah uangnya itu Jadi Mas Eko sendiri gimana? Jadi gini ya Kalau saya dengan meniang almarhum itu Dan istri ya Sebenarnya saya juga tidak tiga Sebenarnya tidak tiga saya lihat Karena dengan kondisi yang sekarang ini Dengan adanya pandemi ya kan Terus mungkin juga kesulitan tenang keuang Tetapi saya sendiri meminta hak Saya bilang begitu Karena uang yang sudah ditransferkan Malah sebagian besar kita dikurangi produksi Oke ya Kurangi produksi dan sebagainya Karena kan uang juga belum terhasil Kebanyakan belum dikeluarkan Jadi saya meminta untuk etikat baiknya Sama pihak keluarga Khususnya buat Dina yang ada di rumah Dan keluarga Untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana Setidaknya kita ketemu Kita selesaikan baik-baik secara keluargaan Dengan Dengan kondisi yang sekarang Sedikit saya tambahkan ya Jadi terkait kerjasama ini Sebenarnya ada pihak ketiga Sebagai nonator Sebenarnya klien kami Tidak berharap 100% uang itu kembali Cuma ada tuntutan dari pihak ketiga Dari Paiwan Yang mengharapkan uangnya Yang diberikan kepada Almarhum Itu kembali Melalui memang melalui Bantara klien kami Nah itu sih sebenarnya persoalannya Dan saya tambahin lagi Memang kemarin dari lawyer pun Dari tahun 2017-2018 Selamat menikmati Selamat menikmati